Halo guys, kali ini aku mau review sedikit tentang barang unik nih. Kalian yang udah tua-tua pasti tau lah ya, ini adalah gamepad atau stick super nintendo. Tapi ini versi replikanya ya, bukan original. Dan harganya cuma 50 ribu aja di online store, linknya ada di deskripsi ya guys. Nah sekarang kita lihat, ini ukuran, bentuk, dan tombolnya persis seperti yang aslinya ya guys. Ada 4 tombol di kanan, dan di kiri di pad, tombol select, start di tengah, dan di atas ini ada tombol L dan R. Terus, sebenarnya kalau yang asli di depan ini ada tulisan super nintendo, tapi disini gak ada. Terus, di bagian belakangnya ini juga sebenarnya ada tulisan-tulisan kecil di kotakan sini. Tapi ini polos, ya namanya juga replika. Yang jelas, ini bentuknya persis aslinya ya. Dan beratnya juga, nih ringan nih. Sekarang coba kita lihat kabelnya. Ini kabelnya lumayan tebal juga, panjangnya mungkin sekitar 1,5 meteran. Dan pastinya nih, colokannya USB guys. Karena ini memang buat dipakai di HP, PC, atau laptop gini nih. Tinggal colok tanpa driver. Oh iya, sebelum dicoba, aku penasaran pengen lihat dalemannya nih, seperti apa. Coba kita bongkar dulu aja ya. Ini cuma butuh obeng plus kecil. Nah, udah kebuka semua bautnya. Terus kita buka ini. Ambil dulu tombol LR-nya. Wah, simpel banget ya guys ini isinya. Sama persis gempat-gempat biasa lainnya. Pakai papan PCB dan membran buat tombol-tombolnya. Baut udah terpasang semua. Sekarang aku coba tombol-tombolnya dulu. Udah rapet semua ya. Tombol juga oke semua. DTW, ini tombol-tombolnya nggak berisik ya. Coba deh. Oke, sekarang kita coba main pakai emulator Super Nintendo di laptop. Nah, ini ada 10 tombol dan semuanya berfungsi. Sekarang aku buka SNES 9X. Udah semua, aku mau coba main Mario. Salah satu game favorit jaman dulu nih. Super Mario 3 ini sebenernya game Nintendo ya. Yang udah ada bahkan sebelum aku lahir nih guys. Tapi masih asik dimainin sendiri atau 2 player bareng temen. Nah, kalau Super Mario World yang ada Yoshi-nya ini baru game Super Nintendo. Walaupun game tua juga, tapi asik dan cukup susah lho. Banyak jalan rahasianya. Sama seperti game satu ini. Zildad. Dulu terkenal banget karena cerita, gameplay, dan dunia fantasinya. Kalau game single player yang asik ya Mega Man X ini. Seri game Rockman yang cukup terkenal juga dulu. Senjatanya bisa ganti macam-macam. Ada juga game yang seru buat dimainin bareng berdua. Misalnya game pesawat Aerofactor ini. Butuh kerja sama nih. Kalau game tembak-tembakan jadul ya kontra ini guys. Ini juga game seru buat main berdua yang butuh kerja sama juga. Dan buat yang suka sepak bola, ada Internasional Superstar Soccer. Pes versi jadul nih. Bersi jadul nih. Nah, gimana nih? Asik kan, bernostalgia game-game jadul. Apalagi kalau pakai gamepad modul jadul gini juga. Pas banget deh pokoknya. Walaupun gak senyaman Logitech F310 ini sih kalau dipakai. Selain itu, tombolnya juga sedikit. Jadi gak bisa dipakai untuk main semua game. Bisa sih, tapi jadi terbatas. Dan kualitasnya juga biasa aja. Bahkan yang di sekitar tombol ini cuma pakai stiker kertas biasa. Yang penting fungsinya oke dan harganya terjangkau. Oke, jadi sekian aja ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. See you.